Terima kasih telah menonton Terima kasih telah mencengangkan kita semua Karena kasus ini sudah lama sekali Pada tahun 2016 jelas menyedot waktu, energi Bahkan membutuhkan waktu sekitar 6 bulan Majelis Hakim Dari awal bulan Januari hingga September 2016 Di sana ternyata dibuatkan sebuah film dokumenter Yang saat ini menjadi tanda tanya Apakah benar ada kejanggalan yang tidak terjawab sampai dengan sekarang Tapi sekali lagi kami menghormati keputusan Hakim Karena Majelis Hakim sudah memutus Jessica Kumalawangso Mendapatkan 20 tahun kurungan penjara Dan tentu dalam keputusannya Majelis Hakim juga memiliki keyakinan tersendiri Hingga kemudian menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap Jessica Kumalawangso Memang berbagai rumor dan juga prasangka Mewarnai kasus COVID-19 sejak tahun 2016 Bahkan hingga saat ini usai film dokumenter kemudian kembali menyeruak Banyak kejanggalan kata netizen terkait dengan kasus ini Benarkah kejanggalan-kejanggalan tersebut perlu diungkap? Kita coba akan bahas hal ini langsung di meja catatan demokrasi Nanti kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Universitas Paramarinda Teman-teman sudah menonton secara detail filmnya Film dokumenter berjudul High School Murder Jessica and Cafe Sudah ya semuanya ya Nanti coba kalian kaitkan antara film tersebut dengan fakta Karena narasumber yang kami hadirkan merupakan mereka ahli Yang waktu itu datang langsung ke persidangan Jessica Oke kalau gitu langsung saja ya Kita coba akan berkenalkan satu persatu narasumber kami Sudah hadir ada Prof Hermawan Sulistio Kapus Kamnas Unita Bayangkara Jakarta aja ya Selamat malam Prof Boleh dicoba mikrofonnya Selamat malam Dan juga sudah ada Prof Gayus Lumbun Mantan Hakim Agung MA Selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan juga ada Bang Johnson Panjaitan Penasihat IPW Indonesia Police Watch Bang Johnson Selamat malam Ini satu lagi kalau hadir sekali melihat kursi kosong ya Ini juga merupakan ahli pidana yang waktu tahun 2016 Hadir pula di persidangan Yakni Prof Edi Hiarits Yang saat ini sudah menjabat sebagai Wamen Kumham Republik Indonesia Sesaat lagi akan hadir di studio catatan demokrasi ya Kita tunggu bersama Kita langsung ke Ibu Dewi Harun Kita tahu Ibu Dewi Harun Sangat memahami secara jelas Ibu Dewi Harun Karena juga hadir sebagai ahli Tapi kita minta komentar dari Bang Johnson Panjaitan terlebih dahulu Ibu Dewi Harun Karena polisi saat ini sedang disoroti Bang Yang menangani waktu itu Ada wajah Ferdi Sambu ternyata Netizen biasanya maha benar Dikait-kaitkanlah dengan kasus Cauchologi Bang Jessica Kumalo Wongso Ini betul-betul sudah objektif Penyidikan pihak kepolisian Atau bagaimana Bang? Yang pertama saya mau mengatakan begini ya Ini kan catatan demokrasi ya Bukan buat promosi Netflix Ya saya harus bicara tegas seperti itu Yang kedua ini menjadi penting Karena ini ada soal Karena ada Prof Gayus disini ada Prof Kiki juga Ini ada soal etika Dan ada soal moral Jadi saya harus Kita harus sangat hati-hati Kita bukan sedang bermain film Atau sedang memainkan skenario Karena ini ada aparat-aparat penegak hukum Yang bukan kita bermaksud mengadili mereka Ya kan? Karena ini sudah dipotik Diponis dan sudah berkekuatan hukum tetap Jadi kita tidak bermaksud untuk mengadili para aparat penegak hukum Tapi kita mau menganalisis dan mengkritisi ini Agar ini jadi proses Proses pembelajaran bagi bangsa ini Untuk menemukan Bagaimana proses-proses hukum ini Bisa menemukan kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan Itu yang paling penting menurut saya Jadi bukan melulu untuk membangun sebuah kontroversi-kontroversi Tanpa ada kontribusi yang cukup jelas Karena ini menjadi salah satu kelemahan yang paling buruk Dalam perkembangan negara kita sekarang ini Di tengah-tengah euforia legitimasi Jokowi Begitu loh ya Atas nama pembangunan Nah saya mau bicara begini Jadi posisi saya adalah bukan posisi para pihak Dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf saya Kepada keluarga Mirna Dan keluarga Jessica Dan juga rasa hormat saya Pada teman-teman aparat penegak hukum yang lain Terutama para hakim Jadi di dalam kasus ini Saya pernah mengutarakan Sesuatu yang penting bagi kita Karena kelihatannya kita semua ini Terjebak pada yang namanya Tirani etikat baik penegak hukum Seolah-olah semua kalau sudah prosedur itu Didasarkan pada etikat baik Sementara yang terjadi Rakyat makin merasa bahwa Kehadilannya makin gak benar Dan banyak hal yang kita Yang dipertanyakan Seolah-olah apa yang Kita lihat Dan dipertontonkan di mana-mana Terutama sekarang Karena kita berada pada dua dunia Begitu ya Antara dunia nyata dan dunia maya Adalah dua hal yang berbeda Seolah-olah Kalau ini dimunculkan di TV Karena ini prosedur ini kan Baru dan pada waktu itu Menimbulkan kontroversi Prof Gayus Karena apakah memang Boleh di setiap persidangan ini Ada siaran-siaran langsung Kalau gak salah Waktu itu sempat dikeluarkan juga Surat edaran yang Dalam waktu yang beberapa bulan Begitu karena saya juga Ikut-ikut terkena Tidak boleh menyiarkan Seperti ini Jadi saya kira ini Proses pembelajaran Bagi bangsa kita Maksudnya tirani etikat baik Proses penegak hukum ini begini Ya kan Ini kan ada polisi Dimana berkasnya menjadi Modal yang sangat penting Karena ini bahan baku penting Ya Dibawa ke jaksa Untuk melakukan penuntutan Kemudian dibawa ke pengadilan Pertanyaannya adalah Apakah bahan baku-bahan baku ini Sudah diproses sesuai dengan Ketentuan hukum Yang berlaku secara benar Ya Kalau dalam kasus Jessica ini Secara konkret seperti apa? Banyak hal yang tidak benar Karena mengundang banyak kontroversi-kontroversi Di situ Harus ada datang Nah kemudian Berkas ini dilimpahkan ke kejaksaan Dan kemudian dilimpahkan ke pengadilan Nah di pengadilan Kita melihat betapa banyak Dan pada waktu itu Saya Mengalami krisis kepercayaan Terhadap pengadilan kita Sampai sekarang pun begitu Apakah Proses-proses pengadilan ini Membawa bangsa ini Terutama para korban Dan juga masyarakatnya Ke arah kebenaran dan keadilan Dan kemanfaatan Dan saya Terus terang saja Setelah 7 tahun kasus ini berjalan Saya tidak melihat Melihat itu Kontroversi itu masih terjadi Konkretnya dalam kasus ini Apa yang membuat Anda Penduh kejanggalan? Yang pertama Tentu Tentu saya mau mengatakan Begini ya Sampai sekarang ini Apakah memang Secara jelas Terbuka Dan Sesuai dengan Keyakinan hakim Dan rasa keadilan kita Matinya Karena sianida Ya kan Karena saya mengalami Dan mas Kiki juga mengalami Sebelumnya arsenik Saudara-saudara kita Memunir Apakah itu Itu telak Seperti itu Yang kedua Tentu Saya terus terang saja Agak Agak gelisah Karena Ada soal-soal Bahan dokumen Yang diminta Dari polisi Polisi Australia Kemudian Ada semacam Kesepakatan Agar baru bisa dikasih Kalau Tidak dituntut Hukuman mati Kalau tidak diponis Hukuman mati Ya saya anti Hukuman mati Tapi kalau negara saya Di intervensi Intervensi kayak begitu Saya terus terang saja Saya sangat Terganggu Misalnya itu Persoalan-persoalan Seperti itu Yang ketiga Misalnya Misalnya Saya juga biasa Melakukan itu Senior saya Pada waktu itu Pak Oto Apakah memang Boleh Menggunakan Email-email Apa segala macam Menggunakan Seluruh kekuatan Media Medsos itu Untuk menjadi Alat bukti Dalam tanda kutip Sebagai penekan Dalam rangka Mencari Kebenaran Material Dan keadilan Dan lain sebagainya Alat bukti apa yang dimaksud Menggunakan media sosial Ya itu email Apa segala macam Kan dijadikan lampiran juga Untuk pembelaan Begitu Apakah metode-metode itu Bisa sah digunakan Kalau sekarang kan Dunia maya digunakan juga Untuk melakukan pressure Nah ini Persoalan-persoalan Yang kita hadapi Di dalam Di dalam kasus itu Selain juga Ada persoalan-persoalan teknis Misalnya Soal otopsi Ya Ada soal-soal Ya ini Apa Bidangnya Ibu Dewi Soal psikologi Misalnya Dan Saya melihat dan menyaksikan Bagaimana Ahli-ahli yang berasal dari luar negeri Pulangnya diteken Gitu loh Dideportasi bang Ya itulah Terserahlah Pokoknya yang paling konkret Itu kan ditekan Tapi bang Johnson Seperti ini Itu kan konstruksi hukumnya Kalau kita runut Berbulan-bulan sidang Larut banget Sangat lama sekali Tapi kalau kita persingkat Ini bukan yang bermaksud Flashback Menyalah-nyalahkan Para penyidik yang sudah Bekerja ekstra keras Tapi kan Mereka punya alat bukti bang Ada CCTV Di sana Kemudian ada kesaksian Ada puluhan ahli Yang juga dihadirkan Ada ahli toksikologi Ada ahli patologi Psikologi Ahli forensik Bukannya itu sudah terang Benderang bang Justru itu Membuat kita melihat Ini tidak terang Benderang Misalnya Andro ngomong CCTV Tidak terlihat Dia memasukkan barangnya Kapan Jessica itu Sangat tidak Tidak terlihat Sampai sekarang Sampai sekarang bisa dicek Bisa dicek Dan bisa dilihat Bagaimana Begitu Nah jadi Ini juga masalah-masalah teknis Dan juga misalnya Ada kesalahan Pada waktu itu Otopsi Kecil Atau otopsi Yang tidak Hanya sebagian saja Ya Sebagian saja Gitu ya Bukan seluruh tubuh Tapi hanya bagian lambung saja Ya Soal teknis yang seperti ini Kan menjadi Bahan yang penting Pada waktu itu Diuji di peradilan Dalam rangka mencari Kebenaran materil Dan menjadi pertimbangan Sehingga hakim yakin Ya Kemudian Dia merasa Memutuskan Pasal 340 Kepada Jessica Dengan hukuman 20 tahun Tapi kan sebenarnya Polisi sudah mendorong Pihak keluarga Untuk otopsi menyeluruh Tapi pihak keluarga Orang tua dari Mirna Almarhumah Mirna Salim Seluruhnya memenang keluarga Tidak mau Tidak mau sama sekali Karena takut hancur Bagian tubuhnya Jadi hanya Sampel bagian lambung Bang Johnson Ya justru ini Justru itu yang jadi Yang jadi masalah Kelemahan-kelemahan Seperti itu kan Wajar saja Dimaksimalkan Oleh tim lawyer Pada waktu itu Untuk menguji Supaya kita bisa Mendapatkan kebenaran Material Sehingga hakim yakin Ya Dan dia memutuskan Tapi pertanyaannya Apakah semua ini Menjadi Ada kebenaran Ada keadilan Dan ada kemanfaatan Bagi kita semua Itu pandangan dari Bang Johnson Nanti kami minta Narasumber lainnya Untuk menanggapi hal ini Tapi sudah hadir Kita undang terlebih dahulu Wamen Kumham Republik Indonesia Prof. Eddie Harit Silahkan masuk Prof Selamat malam Teman-teman Pemirsa Kalau Anda ingat Prof. Eddie Harit ini Juga merupakan Ahli pidana Di persidangan Jessica Kumala Wongso Pada tahun 2016 Jadi Mengikuti betul Karena waktu itu Prof. Eddie Sempat jadi perdebatan Ini motifnya apa sih Tidak terungkap Sampai sekarang Bahkan Prof. Eddie Mengatakan Seingat kami Prof Di TV1 Kalau itu Tidak perlu ada motif Yang menjadi prioritas Sehingga kasus ini Bisa diusut Sampai dengan Ponis Prof. Eddie Harit Silahkan Saya kira publik Keliru Mencermati Pernyataan saya Bahwa Pembunuhan berencana itu Pasti ada motif Tetapi motif itu Tidak perlu dibuktikan Sekali lagi Saya ketekankan Motif itu Tidak perlu dibuktikan Pasal 338 Dan pasal 340 KUHP Itu tidak Menyaratkan motif Untuk dibuktikan Berbeda dengan Pasal pembunuhan Dalam KUHP Jerman Kalau dalam Pasal pembunuhan Dalam KUHP Jerman Itu dia menyebutkan Motifnya itu Sakit hati Ingin mengambil Keuntungan Dan lain sebagainya Jadi publik Keliru Menangkap Apa yang saya sampaikan Saya katakan Berulang kali Bahkan Di Ice Club itu Saya katakan bahwa Konstruksi pasal 340 Itu tidak perlu Membuktikan motif Jadi kenapa Penuntut umum Harus capek-capek Membuktikan motif Yang dia buktikan itu adalah Bestandilan delik Elemen-elemen Unsur-unsur pasal 338 dan 340 Itu tidak ada Motif disitu Bahwa Motif itu kan Sebagai hal yang Akan meringankan Atau memberatkan Pelaku Tetapi sekali lagi Itu tidak perlu Dibuktikan Jadi bukan Tidak ada motif Tapi motif itu Tidak perlu dibuktikan Cukup disitu Bahwa ada hubungan Kausalitas Ya sudah Kalau itu terbukti Selesai Oke untuk motif Memang tidak perlu Dibuktikan Tapi tadi Bang Jengso sempat Mempertanyakan Prof Mengapa kemudian Kalau begitu Tidak ada Satu hal pun Yang kemudian Membuktikan Jessica misalnya Membeli Sianida Menuangkan juga Sianida Hingga putusan itu Kemudian keluar Di dalam hukum pidana Itu tidak ada Hirarki alat bukti Itu mengapa Penyebutan pasal 184 Kuhab Bunyinya adalah ABCDE Bukan 1234 Dan tidak perlu Ada saksi mata Yang melihat Karena ada 7 jenis Alat bukti 7 jenis alat bukti Itu yang namanya Direct evidence Bukti langsung Yang sering kita sebut Dengan istilah Saksi mata Itu kan hanya Sepertujuh Dan itu memang Tidak perlu Ada kasus Pembunuhan di Bogor Yang waktu itu Sempat diungkapkan Oleh Gultom Sebagai salah satu Anggota majelis hakim Itu pun tidak ada Saksi mata yang melihat Saya mau katakan Begini Dalam perkara pidana itu Hakim memutus Berdasarkan keyakinan Bahwa dia akan Confusion on time Keyakinan penuh Seperti di Amerika Ataukah Confusion ragione Seperti di Perancis Ataukah kita Negatif betul Bewis teori Jadi alat bukti Ditambah dengan Keyakinan Tetapi saya ingin mengatakan Bahwa dalam perkara pidana Dimanapun di muka bumi ini Yang dipegang itu adalah Keyakinan Dan tidak ada Hirarki alat bukti Tidak ada yang mengatakan Bahwa untuk Membuktikan satu Kasus itu harus ada Direct evidence Tidak ada Jadi ada Ada Saya katakan ada Enam jenis Bukti lainnya Ada circumstantial evidence Ada documentary evidence Ada scientific evidence Jadi itu semua dibuktikan Di persidangan Dan saya ingin mengatakan Bahwa dalam Kasus Yesika ini Mengapa saya begitu yakin Saya membaca Itu Saya pengalaman sebagai Ahli di pengadilan itu Bukan satu dua kali Lebih dari seratus kali Saya ketika Kasus Yesika itu Berita acara pemeriksaan saya Lebih dari 200 halaman Karena saya membaca Seluruh keterangan ahli Dan keterangan saksi Bahkan saya melihat Sembilan CCTV Dihadirkan Untuk saya melihat dulu Bahwa saya memberikan Keterangan Ada Dua keterangan ahli Yang membuat Keyakinan bagi saya Bahwa memang Pelakunya Yesika adalah Kesaksian yang diberikan oleh Profesor Ronini Tibaskara Dan juga yang diberikan oleh Dokter Natali Seorang Psikolog ya Pisiater Itu saya yakin Betul bahwa memang Yesika adalah pelaku Tetapi ada satu kunci Yang juga membuat saya yakin Adalah eksperimen Yang dilakukan oleh Dokter Imade Gelgel Saya hadir di persidangan Pada hari itu Bersamaan dengan Imade Gelgel Imade Gelgel siang Sampai dengan asal Saya pada asal Sampai dengan Selesai isya Imade Gelgel itu Melakukan percobaan Untuk mencari Tahu Kapan kira-kira Sianida ini Dimasukkan ke dalam Apa namanya Kopi itu Itu ya Kedalam Kedalam gelas Itu Percobaan dari Imade Gelgel itu Yang membuat Yakin bahwa Memang Yesika itu adalah pelaku Karena Kalau kita lihat Posibiliti siapa yang akan Menjadi tersangka Orang-orang yang Berada di sekitar situ Pada waktu itu Betul Termasuk adalah Barista Oleh karena itu Dirtipidum Polda Metro Jaya Waktu itu melakukan Pemeriksaan Kepada saksi-saksi Kunci di Oliver Cafe itu Dalam waktu yang Bersamaan Kepada Tiga orang Tetapi Berbeda tempat Itu untuk Mencegah Jangan sampai Satu memberitahu Yang lain Dan ternyata Pernyataan Ketiga orang itu Sama Pertanyaannya Sederhana Apa SOP Standard Operational Procedure Ketika seseorang Memesan Apa Ice Coffee Vietnam itu Apa Semuanya menjawab Sama Maka Kalau kita lihat Kalau orang melihat Ini kira-kira Siapa Ditanya kepada Si Barista itu Bagaimana Anda Cara mencampur kopi Oh biasanya Kopi Saya tuangkan susu Saya tuangkan Air panas Apakah mungkin Sianida Ditaruh Di Apa namanya Diletakkan pada saat Mencampur kopi Itu tidak mungkin Sebab ketika Imadegalgal melakukan Penelit Eksperimen itu Ketika Sianida itu Dimasukkan ke dalam Air panas Maka Seisi Oliver Cafe itu Akan keluar Karena bahwa itu Sangat menyengat Berarti tidak mungkin Itu dilakukan oleh Barista Yang paling mungkin Adalah ketika Sudah ada Ice Coffee Di situ Sudah bercampur Dengan es Sianida Diletakkan Itu tidak akan Menyengat Dan pada waktu itu Siapa yang Yang berada Dekat minuman Tidak ada orang lain Kecuali Yesika Artinya tidak perlu Ada bukti langsung Begitu ya Bang Jansen Tidak perlu ada Bukti langsung Kemudian tidak perlu Ada pembuktian juga Mengenai motif Seperti yang Anda Tanyakan tadi Dijawab nanti Usah jeda Saat lagi Kita lanjutkan Bang Jansen Jadi tidak kemudian Bisa disebut ini Sebagai kejanggalan Sebagai kesalahan Dalam suatu persidangan Karena motif pun Memang ada Tapi tidak harus Dibuktikan dalam persidangan Begitu pula juga Dengan direct evidence Saya mau mengatakan Begini justru Prof. Edi Bicara bahwa Ini menyangkut Keyakinan hakim Persis disitu Saya melihat Justru disitu Kelemahannya Kalau semuanya Terang benderang Saya kira Polemik-polemik Kayak begini Tidak akan muncul Karena kelemahan-kelemahan Itu sudah dari awal Terjadi Dimana soal otopsi Kan Dan tentu Banyak juga Ahli Berpendapat Yang saling bertentangan Satu sama lain Disitu Justru kelemahan Dari kasus ini Menurut saya Selain juga Ada soal-soal Yang menyangkut Apakah memang Sejak awal Penanganan kasus ini Dilakukan secara benar Oleh pihak kepolisian Oleh pihak Kedokteran Yang melakukan otopsi Atau oleh pihak kejaksaan Siapa yang Yang bisa melakukan Kontrol terhadap Kualitas dari produk-produk ini Sehingga dia bisa Menjadi bahan Yang sangat Sangat Kuat Untuk diadili Di proses persidangan ini Justru Proses persidangan Yang berlama-lama Dan mengundang kontroversi ini Dan ujungnya Cuma kita harus menerima Sebuah keyakinan hakim Itu justru Memperlihatkan Kontroversi Bahwa Kasus ini Sebenarnya Tidak terang-benderang Prof. Edi Ditanggap Prof. Edi Kasus ini tidak terang-benderang Dan kesannya Bang Johnson Meragukan Keyakinan hakim Saya kira itu Dari perspektif Mas Johnson Tetapi saya Sebagai orang yang Mengajarkan mata kuliah itu Saya kira Bagi saya pribadi Kasus itu Sangat terang-benderang Karena sekali lagi Saya tidak hanya melihat Sembilan CCTV itu Tapi saya memeriksa Berbagai keterangan saksi Kemudian ditambah Dengan keterangan ahli Itu mengapa Sampai lebih dari 200 halaman Jadi disitu pun Saya katakan tadi Bahwa Ya ini Scientific evidence Karena ada eksperimen Yang dilakukan Untuk mencari tahu Kapan Kira-kira itu Dicampurkan Kedalam Ice Copy Vietnam Waktunya Dan ketika Dr. Imade Gelgel Melakukan eksperimen itu Di dalam Kurun waktu Dari jam 16 Sekian Sampai 16 sekian Tidak ada satu orang pun Yang menguasai minuman itu Kecuali Jessica Kami jurnalis juga Mencoba merangkai lagi ingatan Karena kami juga Diterjunkan Di TKP Di Grand Indonesia Tapi kalau itu Prof Yang kami ingat Jessica menolak Untuk olah TKP Prof Karena menganggap Olah TKP yang sudah Diatur oleh pihak kepolisian Itu yang kami ingat Teraguan-teraguan Semacam itu Itu adalah hak Dia sebagai tersangka Untuk menolak Bahkan untuk rekonstruksi pun Kalau dia tidak mau Tidak menjadi soal Kalau gitu Saya bisa bertanya gak Kalau begitu Prof Yang terang-benerang Bahwa Si Anida itu Berasal dari Jessica Bukti apa yang terang-benerang Yang sudah terungkap Di persidangan Di dalam jenis Pembuktian Ada yang dikenal Dengan istilah Circumstansial evidence Yang kita sebut dengan Istilah Cutting Bowies Jadi ibarat puzzle Kita pasang Lalu kemudian Terlihatlah Gambaran itu Bahwa pada waktu Si Anida itu dimasukkan Waktu Siapa yang menguasai Kemudian ada Eksperimen yang dilakukan Kemudian jangan lupa Bahwa Di dalam mendeteksi Kebohongan Itu kan dia menggunakan Dua metode Ada yang disebut Dengan istilah Metode Psikofisiologis Itu menggunakan Light detector Dan ada yang menggunakan Paralengistik Kesaksian Si Devi Kalau saya tidak salah Manager Oliver Capri Begitu Mirna tergeletak Dan ketika Orang-orang itu datang Tahu apa pertanyaan Jessica Kalian taruh apa Di minumannya Mirna Itu alam bawah sadar Orang kan tidak berpikir demikian Jadi Berarti kan ada sesuatu Itu yang di dalam Metode Paralengistik Dikenal dengan Istilah reaksi negatif Kemudian ketika Bertemu dia mengatakan Bahwa Bukan saya pembunuh Mirna Itu reaksi negatif Saya selalu memberi contoh Di depan kelas Kalau kacamata saya ini Kemudian saya Ketinggalan di kelas Kemudian besok Saya masuk Saya bilang begini Saya kemali Ketinggalan di Kacamata saya ini Mahal dan ketinggalan Di dalam kelas Tiba-tiba Ada mahasiswa yang berteriak Bukan saya lo yang ngambil Itu berarti dia yang mengambil Itu namanya reaksi negatif Dalam metode Paralengistik Alam bawah sadar Jadi saya mengatakan Hal-hal begitu Kalau kita mempelajari Hukum pembuktian secara Holistik Bagi saya itu Sangat terang-benerang Untuk menyatakan Bahwa Jessica adalah pelaku Boleh Pro Wedi Kita balik ke Ibu Dewi Harun Yang sempat ramai juga Dan banyak ditentang Argumen Ibu Di persidangan Ibu Dewi Harun Mengenai kelaziman Tindak tanduk Jessica Di Cafe Oliver itu Ya Begini Jadi Saya juga Bukan untuk membela diri Nanti bahwa Jessica Tidak bersalah Atau apapun Kita hormati ya Semua keputusan Lakim Jadi disini Posisi saya adalah Hanya sebagai Mengamati Dari Tata cara Bagaimana Pemeriksaan psikologis Pada saat itu Sebagai saksi Ali Jadi Mungkin yang belum Dikatakan oleh Prof Edi ya Yang Yang kurang teliti Dalam hal Bagaimana Prosesnya Pemeriksaan Jessica itu Jadi Kalau kita telusuri Nanti Misalnya itu Jadi dia Tidak sempat Untuk istirahat Tidak sempat Untuk Misalnya Apa yang namanya Melakukan Hubungan Misalnya Istirahat Dan kemudian Jadi langsung Ditangkap Langsung diperiksa Begitu Jadi Ini yang disoroti Adalah Waktunya Tata caranya Dan kemudian Seperti dikeroyok Jadi Ada dua ahli Mengkeroyok Misalnya Mengenanya Kemudian Psikolog Menanya Kemudian lanjut Pemeriksaan secara Dokter Natali Tadi Ini yang mungkin Masalah Karena apa Yang saya Soroti disini Adalah H.A. Jessica Sebagai yang Bersalah Sebelum Dia dikatakan Bersalah Terdakwa Harus Dia Diberikan Juga Waktu Dia Untuk Misalnya Bertukar Pakaian Beristirahat Hal seperti itu Tidak ada Pak Disitu Dan Pake apa Terhadap Hasil Kalau memang Kemudian Kurangnya Istirahat Dan juga Tidak ada Komunikasi Tidak ada Tentu 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 Tempat Tempat Untuk Pemeriksaannya Itu Disela Waktu Tempatnya Kurang Proper Artinya Itu Secara Psikologis Misalnya Kalau orang Harus Dihadirkan Di tempat Yang Tenang Kemudian Di mana Dia Tidak ada Gangguan Gangguan Ini akan Memori hasil Sangat Memori hasil Seperti itu Jadi Jangan Kita Katakan Bahwa Hasilnya Seperti Ini Tapi Kita Tidak Melihat Tadi Jangan Berkatan Bahwa Ada Proses-proses Yang Dilewati Karena Sepertinya Saya Merasa Bahwa Jessica Itu Sudah Bersalah Pada Saat Dia Ditangkap Kesannya Persipsi Orang Seperti Itu Jadi Seperti Akhirnya Penggiringan Opininya Ke Arah Sana Dan Akhirnya Semua Ahli Itu Semua Bukti-bukti Itu Seperti Diarahkan Kesitu Jadi Di sini Hak-hak Jessica Untuk Mendapatkan Keadilan Mendapatkan Perlakuan Bahwa Seorang Terdakwa Sebelum Saya tidak Ahli Hukum Artinya Bahwa Tolong Proses Yang dikatakan Oleh Pak Jonson Tadi Itu Itu Yang harus Disorot Dan Coba Kita Telah Lagi Maksud Ibu Dewi Harun Ahli-ahli Diarahkan Untuk Langsung Menjustifikasi Bahwa Jessica Adalah Ibu Dewi Kami Coba Meminjam Kalimat Dari Orang tua Mirna Salian Almarhumah Yang mengatakan Jessica Ini sangat Tenang Tidak Ada kelihatan Panik Sama Sekali Cool Bahasanya Bahkan Terindikasi Mohon maaf Kata yang kami Gunakan Pembunuh Berdarah Dingin Secara Psikologi Ya Gini Kita Tidak Bisa Misalnya Orang Wajah Poker Misalnya Saya Sebagai Psikolog Saya harus Wajah Saya tenang Ada Apapun Saya tidak boleh Terpengaruh Apapun Misalnya Pak Aris Ngomong Pak Edi Ngomong Gini Kita tidak boleh Jadi Wajah Tenang Kita harus Terus Menampilkan Wajah Yang tenang Tidak Emosional Jangan Dikira Misalnya Pembunuh Itu Misalnya Harus Seperti Itu Bahkan Ada Orang Misalnya Yang History Ada Seperti Itu Jadi Kita Tidak Boleh Melihat Orang Dari Hanya Karakter Itu kan Karakter Karakter Seseorang Tapi Lebih Harus Kepada Yang Tadi Secara Hukum Halat Buktinya Tadi Jangan Langsung Ke Perilaku Contohnya Misalnya Di Cafe Oliver Tadi Perilakunya Dia Memindah Memindahkan Paperback Itu kan Biasa Sebetulnya Siapapun Datang Begitu Dan Kemudian Memesankan Sesuatu Orang Seperti itu Melihat Tempat Segala Macam Seperti itu Jadi Tidak Langsung Jadi Boleh Itu Menjadi Sesuatu Hal Pertimbangan Tapi Jangan Jump to Conclusion Mengatakan Hal-hal Itu Yang Memberatkan Kita Melihatnya Tadi Seimbang Kita Meminta Dari Pia Jessica Misalnya Tolong Seimbang Melihatnya Dan Pada Akhirnya Misalnya Lihat Sisi Lain Dulu Sisi Lain Dan Mungkin Sekarang Di Film Dokumenta Netflix Itu Yang Dibuka Adalah Sisi Lainnya Saya Tidak Tau Apakah Saya Selalu Ditanya Setiap Sejak Saya Jadi Saksi Ali Pertanyaan Satu Pak Ibu Ibu Bukan Psikolog Ibu Pasti Tau Jessica Bersalah Atau Enggak Itu Pertanyaan Saya Tidak Akan Jawab Sama Saya Mati Kenapa Karena Itu Bukan Tugas Saya Bukan Tugas Saya Dan Bukan Tugas Saya Untuk Misalnya Memastikan Saya Hanya Memastikan Bahwa Jessica Mendapatkan Keadilan Dari Segi Psikologi Yang Benar Itu Aja Tugas Saya Dalam Prosesnya Pada Saat Itu Ibu Melihat Secara Linguistik Kemudian Secara Karakter Menjawab Dan Lain Lain Inkonsistensi Dalam Pernyataannya Ada yang Salah Tidak Dengan Jessica Salah Atau Tidak Sekarang Gini Kita Bisa Melihat Dua Sisi Konteks Dan Teks Tadi Begitu Ya Konteks Misalnya Di Hal Itu Misalnya Wajahnya Dia Tenang Sebuah Orang Boleh Wajah Tenang Seperti Itu Mesti Wajah Tenang Bersalah Tidak Mesti Nah Kemudian Tadi Apa lagi Tadi Mengenai Hal-hal Yang Tadi Itu Harus Benar-benar Dilakukan Sekarang Komprehensif Aja Jadi Jangan Hal itu Menjadi Memberatkan Dia Tapi Jadi Pertimbangan Tapi Ini Malah Hal itu Jadi Yang Memberatkan Itu Yang Kita Melihat Dari Psikologi Dari Pihaknya Saksial Jessica Melihat Bahwa Itu Tidak Fair Soalnya Kami tangkap Ibu Dewi Harun Dari pernyataan Ibu Sudah 7 tahun Bu Kasus ini Tapi kesana Ibu masih Gak terima Akan Putusan Majelis Hakim Nanti Profiki Ikut menanggapi Bagaimana Proses penyelidikan Sesaat lagi Hanya di catatan Demokrasi Pemirsa Tetap lah bersama kami Dari latar belakang Keterangan Keterangan ahli Keterangan ahli Kuasa hukum Menjelaskan Di awal Dianggap Tidak Independen Bahkan Menurutnya Memiliki Kapasitas Sebagai Penasehat Kapolri Yang bisa Mengganggu Jalan Proses Persidangan Itu tadi Versi Kuasa hukum Oto Asibuan Iya Jangan Salah Pak Oto Itu kan Lawyer Sekarang Pak Rony Nothing Tulus Kalau dia Seorang Pakar Yang udah Ya Ujur Tapi Dia masih Pinter Dia terus Terang Dia bilang Memang Dia penasehat Kapolri Misalnya Kapolri kan Dari awal Udah bilang Ini Bakalan Perang Intelektual Nih Lo Sidang Lo Nih Nggak Gampang Dia Keluarin Intelektual Kita Keluarin Intelektual Waduh Panjang Ini anak Jago Ini Buaya Itu Pak Kapolri Kita sekarang Tuh Pak Tito Karena Vian Top Itu Dia udah Tau Dari dulu Waktu Saya Ke ILC Kan Saya udah Ngomong Ini Anak Waduh Susah Tumpir Coba Lewat Super Ini Dia Tenang Ya Pembawaannya Cool Ya Pembunuh Badara Dingin lah Begitu Kasarnya Anak Saya korban Aje Udah Ketemu Dia Sial Kasarnya Begitu Saya Anggep Begitu Jangan Sampai Orang Lain Kena Lagi Yang Muda Bergaul Kalau Ketemu Jessica Di Jalanan Kali Lepasin Ya Itu Ketemu Ketemu Termati Mesti Yanida Lagi Ya Kan Udah Anak Saya Martir Udah Biarin lah Satu Tapi Yang Lain Asal Udah Tahu Ya Itu Tadi Wawancara Rakan Kami Antro Beda Berkuri Bersama Dengan Ayah Anda Dari Mirna Salihin Pada Saat Tanggal 1 September 2016 7 Tahun Yang Lalu Ya Antro Ya Muda Yang Sekarang Masih Ingat Masih Ingat Persis Memang Kita Akui Ayah Dari Mirna Salihin Belak Belakan Setiap Diwawancara Kadang Kalimat Yang Terlontar Cukup Mengagetkan Kami Awak Media Ya Meskipun Pada saat Itu Banyak Kecurigaan Yang Sama Yang Kemudian Dilontarkan Oleh Sebagian Masyarakat Termasuk Yang Tadi Sempat Disampaikan Oleh Bung Jansen Dan Juga Oleh Psikolog Begitu Kepada Prof Kiki Ada Nampaknya Beberapa Kejanggalan Yang Ditujukan Kepada Pihak Kepolisian Bahkan Ada Penggiringan Opini Tadi Disalin Maksud Respon Anda Prof Begini Mari Kita Tarik Mundur Karena Profiling Di Australinya Kurang Tajam Kurang Tajam Ada Informasi Sepotong Sepotong Coba Diprofilkan Itu Jessica Itu Kerja Di Farmasi Punya Akses Kepada Zat Seperti Si Anida Dan Dia Tahu Bedanya Si Anida Dengan Jenis-jenis Racun Yang Lain Kemudian Dia Punya Pengetahuan Untuk Itu Fakta Kedua Adalah Mereka Tinggal Serumah Nah Mereka Tinggal Serumah Saya Tidak Mau Masuk Ke Ruang Etis Tapi Banyak Yang Bilang Ini Pacaran Rumor Itu Sempat Terambus Tapi Dibantah Iya Dibantah Pertanyaannya Ketika Mau Ditelusuri Ada Komplen Terbuka Waktu itu Kenapa Ayahnya Tidak Ngasih Data HP Nya Kan Tidak Dikasih Karena Takut Gepongkar Ini Kan Aib Keluarga Nah Baru Dugaan Ya Prof Ini Kan Spekulasinya Lalu pulang Disusulin Kan Jessica Nyusul Nyusul Ngajak Ya udah Perpisahan Diajak Pergi Semalem Dia gak Mau Terus Akhirnya Janjian Ketemu Itu Profilingnya Gak Lengkap Lalu Kejadian 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 Sianida Itu Ada Tiga Jenis KN CN Dan HCN Nah Kalium Sianida Dan Na CN Natrium Sianida Itu Bentuknya Karam Kalau Dia berubah Masuk Ke Lambung Itu Bisa Sangat Cepat Karena Kalau Kena Air Ada Asam Lambung Dia berubah Jadi gas Langsung Nyerang Ke Otak Nah Ini bukan Barang Baru Sianida Yang Seperti Ini Dalam Bentuk Sudah Hidrogen Sianida HCN Itu Digunakan Untuk Pogrom Waktu Zaman Nazi Jadi Nazi Itu Membunuhi Orang-orang Yahudi Menggunakan Sianida Jenis Ini Nah Dan Kalau Ke Apa Si Jessica Ini Punya Akses Terhadap Barang-barang Seperti Itu Termasuk Kudangnya Pertanyaan Saya Dia bawa Dari sana Atau Beli Di sini Karena Kalau Dibawa Bentuknya Garam Tapi Itu Memang Tidak Pembuktian Bahwa Jessica Membeli Itu Ya Tidak Ada Itu Yang Saya Sebut Profiling Tidak 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 Kuat Profiling Lalu Otopsi Saya Ingat Yang Otopsi Itu Dokter Musafak Waktu Itu Dokter Senior Yang Tidak Diragukan Yang Tidak Diragukan Dan Dia Dibantu Dua Dokter Junior Ini Tim Forensik Dari Polda Metro Pada Saat Itu Setahu Saya Dokter Forensik Yang Mencurigakan Itu Hanya Satu Orang Ada Ada Semua Orang Tau Kalau Di Kalangan Itu Tau Anak Saya Dokter Forensik Jadi Saya Tau Ada Satu Dan Sebenarnya Tidak Ada Jadi Masing-masing Itu Tau Reputasi Orang Dokter Agus Kakaknya Sri Mulyani Kita Tau Di Alih Hukum Dan Alih Forensik Prof Kiki Ini Supaya Tidak Bias Saat Ini Narasi Yang Beredar Di Jagat Maya Itu Kenapa Kalau Janida Yang Reaksinya Begitu Cepat Menjelar Ke Tubuh 70 Menit Setelah Kematian Itu Tidak Ada Tapi Tiga Hari Setelah Kematian 0,2 Itu Baru Ditemukan Prof Itu Sempat Jadi Kalau Makin Lama Sianida Itu Dibuktikannya Makin Sulit Untuk Postmortem Dirujuk Pada Antimortem Itu Memang Reaksinya Cepat Karena Itu Gas Langsung Nyerang Ke Otak Selain Ke Perut Makanya Biasanya Langsung Sakit Kita Lihat Seluruh Kasus Nazi Yang Dibunuhin Orang-orang Yahudi Yang Dibunuhi Pogrom Pada Masa Perang Dunia Kedua Itu Sebagian Besar Pake Sianida Nah, jadi itu enggak ada forensik kecil, forensik besar, itu kan istilahnya hanya perut saja, itu sudah lebih dari cukup. Kalau dokter forensik ya tahu itu cukup, cukup untuk itu. Nah, jadi kalau saya dari awal saya jelasin, ini kasus main-main dalam tanda petik ya, sudah sangat jelas bahwa itu ditutupi apa segala macam itu anak teknis. Pertanyaan saya, kalau bukan Jessica lalu siapa? Ada hantu lewat bunuh. Pertanyaan kriminolog selalu sama, kalau bukan dia lalu siapa? Nah, dalam teori pusmortem untuk jasad, ada pengandean, kalau mereka tidak ketemu, kan mereka enggak jadi mati. Logikanya itu begitu, dibalik. Jadi, analisis pusmortem melihat ke depan, lalu dilihat, ini kalau saja mereka tidak ketemu, Mirna kan enggak mati. Ini kita tarik agak sedikit liar ya Prof Kiki ya, itu mungkin sesederhana itu antara hubungan Mirna, Jessica, dan juga suaminya Mirna. Tapi ada juga yang mengaitkan dengan latar belakang keluarganya, ayahnya Mirna Salihin, yang dianggap mungkin punya masalah di masa lalu. Dan juga diakui ya Prof Edy, di dalam film tersebut mungkin punya problematika, ada mungkin benturan sama orang yang kita juga tidak tahu sampai sekarang Prof. Itu yang liar, Prof. Supaya makin jelas saja. Ya, itu akan banyak kebuka kalau dari awal HP-nya, data dari HP itu dikasih. Kan datanya enggak dikasih, itu sampai karena dianggap begitu konteks lingkungannya ruwet gitu. Waktu Madi Gel-Gel bikin percobaan itu kan dia diisolasi. Di isolasi di hotel, enggak boleh ketemu orang supaya tidak ada pengaruhnya, saya tahu tempatnya di mana, Jakarta Barat. Enggak ada orang yang tahu, polisi pun enggak tahu, disembunyikan, ditutup gitu di hotel, di isolasi. Nah, jadi begitu juga cara kerja forensik, saya kenal betul integritasnya Dr. Musafak. Sekarang sudah pensiun. Artinya tidak ada kejanggalan, tidak ada kesalahan, profil yang dilakukan, baik oleh kepolisnya, kejaksaan maupun juga akhirnya. Kalau saya cuma masalahnya enggak mau buka-bukaan aja, ya mau buka-bukaan aja. Mas Kiki, tadi Mas Kiki menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan ya kan, ya kan. Tapi ini ujung-ujungnya cuma keyakinan hakim salah, jadi begitu nih. Ya karena, karena banyak kelemahan, bukan data itu tidak dipakai di persidangan, 40 kali loh persidangan. Ya Mas, kalau hitung data enggak dipakai di persidangan, kemudian pakai apa dong, sehingga muncul keyakinan hakim, kemudian orang ini bersalah, pembunuhan berencana, 20 tahun gitu loh. Anda meragukan keyakinan hakim, Bang Johnson? Loh, karena harus ada dasarnya keyakinan hakim, bukan ujuk-ujuk, sementara kelemahannya sudah dijelaskan juga. Jelas jawaban saya, bahwa di dalam kasus Yesika ini yang dipakai adalah cutting the waste, circumstantial evidence yang dirangkai berupa pasal sehingga terlihat jelas. Tadi dikatakan oleh Ibu, bahwa ya dia datang lihat-lihat paperback ditaruh, mungkin bagi seorang psikolog tidak ada masalah, tapi itu sangat bisa dijelaskan oleh seorang kriminolog, bahwa di dalam studi kejahatan, orang itu mau melakukan kejahatan ada istilahnya motret. Kalau orang di pinggir jalan, preman bilang dia gambar dulu, jadi ketika dia datang, dia kemudian pergi berbelanja. Bahkan toko di mana dia berbelanja, itu sebetulnya barang-barang itu bisa ditaruh di dalam satu kantong goodie bag, tapi Yesika sengaja meminta lebih dari satu goodie bag. Yang kedua tadi yang dikatakan oleh Prof. Kiki, possibility suspect itu hanya ada empat orang. Sekali lagi possibility suspect itu hanya ada empat orang. Satu adalah Hani, Hani ini datang bersama Mirna. Yang kedua adalah Rangga sebagai bartender, yang ketiga adalah Yusuf sebagai pramu saji, dan yang keempat itu adalah Yesika. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh Imade Gel-Gel, Hani jelas tidak mungkin, karena dia datang bersama Mirna. Percobaan kalau itu ditaruh Sianida, pada saat air masih mendidih dituangkan dari termos dari teko, itu pasti baunya menyengat. Sementara gerak-gerik Yusuf sebagai pramu saji itu 100% terekam oleh CCTV. Maka pertanyaannya gampang saja, kalau bukan Yesika itu siapa? Hantu. Jadi itu sebetulnya yang membuat sangat terang dan jelas di situ. Oke. Ya, tadi Prof mengatakan bahwa seorang psikolog tidak bisa melihat itu. Saya bukan mengatakan bahwa itu tidak bisa dikatakan dipakai itu, tapi jangan langsung konklusi seperti itu. Jadi artinya, gini lihat dulu, jadi perilaku tertentu itu misalnya dia misalnya datang melihat-lihat tadi katanya Prof. Ya gambar memotret. Meriksa tadi itu. CCTV-nya mengatakan juga dia cuma seorang biasa pun dia juga lihat kan. Maaf nih batuk nih saya. Seperti itu kan. Tetapi tidak langsung misalnya, kalau memang dia misalnya dia mau ada sesuatu hal, dia bisa jauh-jauh sebelumnya harusnya enggak saat itu dan dia pergi diantar orang tuanya kan. Seperti itu kan. Ini yang saya potong. Yesika itu datang ke Oliver Cafe bukan pada hari itu saja. Beberapa hari sebelumnya juga dia sudah datang. Itu terlihat jelas mengapa sampai, saya sampai melihat 9 CCTV. Ada 9 CCTV, jadi dia datang bukan pada saat hari-hadiah mau mengeksekusi Mirna, tidak. Tiga hari sebelumnya itu pun dia sudah datang. Itu yang kemudian pada hari yang berikutnya ketika mereka, mereka berjanjikan waktu itu sekitar jam 16.00. Tetapi kemudian Yesika datang jam 3, dia memesan tempat, dia sempat melihat dia keluar lalu membeli benda apa itu yang hanya bisa ditaruh di dalam satu goodie bag. Kalau orang praktis, orang yang berpikir normal, kenapa dia harus banyak tenteng-tenteng. Tapi ada yang mungkin lucu, Prof. Ini, kalau dia memang perilaku tadi, ada yang sebetulnya orang mungkin agak aneh. Jessica datang ke sana, itu diantar oleh ayahnya. Datang diantar ayah, karena dia tidak tahu. Dia itu tidak tahu tempat itu. Dan tadi yang Prof bilang CCTV tadi, saya tidak dapat info tadi dia datang sebelumnya, tidak ada CCTV-nya. CCTV-nya tidak ada juga. Jadi kemudian tadi itu, mungkin tidak seorang misalnya berniat itu dia datang ke suatu tempat, diantar oleh orang tuanya dan dijemput seperti itu, Prof. Jadi itu yang kata-kata dari kita seharusnya. Ini saya tidak mengatakan bahwa membela Yesika, tapi tolonglah kita melihat sisi lain lagi. Kita melihat lebih keseluruhan. Jadi hanya misalnya dengan raut muka Jessica yang dingin, misalnya hanya dia, itu jadi pengaruhnya besar sekali penggirian opini ini. Sekalipun sudah ada eksperimen di persidangan, kalau Bapak-Ibu ingat di persidangan, dipraktekan langsung mencampur dalam kopi, dalam cairan, ada kemudian reaksi kimiawinya juga kita saksikan bersama secara live waktu itu, Bu. Ya, kalau saya kan tidak bisa menilai itu ya, karena saya dari psikologi ya. Jadi saya tadi hanya menjawab, Prof. dari sudut perilaku. Karena peletakan paperback di sebelah gelas ini juga dianggap mencurigakan, dan tidak lazim, Ibu Dewi. Dianggap menutupi CCTV yang ada di sebelah kanan. Karena diatur sejajar begitu, Bu, seperti baru tuh di gelas. Nah, sampai kemarin anak saya bilang gini katanya, besok-besok kalau aku kafe aku jangan taruh di atas, takut nanti dikira ngapa-ngapain. Karena memang biasa, karena taruh CCTV itu biasa aja sebetulnya. Iya kan, jadi saya bukan menentang itu, tetapi hanya tolong lihat sisi lain. Tolong penelitiannya lebih komprehensif lagi. Tolong jangan hanya melihat tadi sikap perilakunya yang katanya janggal. Nanti kalau misalnya ada orang lain lagi melakukan, oh enggak janggal kok, bisa gitu kan. Itu yang biasa. Nah itu aja kita sebetulnya. Dan tolong nanti pemeriksaan tadi itu, Pak Kiki katanya bahwa kita sudah lihat berita acara juga Pak. Bahwa tata acara pemeriksaannya itu tidak prosedural seperti yang seharusnya. Psikologi forensik misalnya memeriksa. Misalnya psikolog memeriksa seseorang. Situasinya, waktunya, hal-hal itu. Jadi bukan tidak ada kejanggalan Pak. Karena apa? Begitu berbeda situasinya, hasilnya akan berbeda. Ada info. Jadi, ini baru satu aja contoh. Prof. Tuba Kisroni ketika akan memeriksa itu, kami diskusi. Terus dia bilang, itu salah. Dia pasti salah. Lalu, diperiksa. Empat jam kemudian, kami ketemu. Dia bilang, dia enggak salah. Terus lagi, kejadian ini bukan terjadi pada Prof. Roni. Banyak penyedek yang masuk, keluarnya berubah. Jadi, kemampuan dia mempengaruhi itu luar biasa. Ini Prof. Roni pilih. Habis itu baru beberapa hari. Gimana ya? Saya jadi bingung. Jadi, dia ngomong sendiri. Ini sakti banget berarti ya? He? Canggih banget ini, Jesse. Seorang Jessica bisa melakukan seperti itu. Saya lupa apa istilahnya, Bu. Tapi, saya ingat betul dalam berita acaranya Dr. Natali dan Prof. Sarlito. Yang dihadirkan oleh penyidik waktu itu. Jadi, dia memiliki apa? Saya tidak begitu paham istilah psikolog. Kepribadian ganda? Bukan, tapi... Inkonsistensi? Bukan, ada satu istilah. Dia itu mendekati skala yang sempurna. Sehingga waktu itu terucap di situ bahwa kalau dia seperti itu, dideteksi dengan lay detector secanggih apapun, tidak akan terdeteksi. Itu yang tadi mungkin dikatakan oleh Prof. Kiki. Roni ini tiba sekarang keluar mengatakan dia tidak bersalah. Penyidik juga seperti itu. Jadi, artinya ada kemampuan seperti itu. Artinya bahwa di sini, seharusnya titik beratnya penelitian polisi, itu bukan dari sudut psikologi dong harusnya. Ini yang saya katakan. Kenapa kok malah yang psikologi yang malah memberatkan? Bukan. Itu. Harusnya malah yang lain. Jadi, periswa yang kemarin ini, lebih banyak ke arah psikologinya itu. Padahal psikologi alat bantu. Kesampingkan itu. Kalau saya, saya saintis, saya lihat hard evidence saja. Dalam bahasa awam, kembali ke TKP. Yang diminum apa. Menimbulkan kematian dalam waktu berapa. Lalu jenisnya apa. Itu hard evidence. Tidak bisa ditipu. Kalau psikologi bisa belak-belak-belak-belak. Tapi kalau jenis, jadi orang jelas gasnya masuk ke kepala, masuk ke perut. Dan ini bukan barang baru. Dulu sering dipakai nyeksa, sering dipakai bunuh. Apalagi seperti ini, Prof Kiki. Tadi Bang Johnson dan juga Bapak Ibu disini juga mempertanyakan keyakinan Hakim. Kami juga ingin dengar dari Hakim Agung. Mantan Hakim Agung, Prof Gayus. Kita nanti juga akan melibatkan mahasiswa yang ada disini ya, Maria, untuk bertanya langsung hanya di catatan demokrasi. Kita tahan dulu. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya sih agak janggal ya, soalnya si Jessica itu pas di film nggak dikasih akses leluasa buat dia ngasih tahu nih apa-apa yang dia rasakan. Terus perlu ditelisik lebih lanjut. Kenapa di film juga nggak ditampilin suara Hani sama suara suami dari si Myrna. Nah, apakah Myrna meninggal karena si Anida? Mungkin juga perlu diperiksa lebih lanjut. Apalagi setelah Myrna meninggal, itu kondisinya bukan merah karena efek si Anida, tapi biru-biru gitu. Terus ada perubahan foto dari jenazah si Myrna-nya sendiri. Ya sih, kalau memang sudah diputuskan si Jessica, ya itu si Anida. Ya, cuma kan isinya sebelumnya kan sempat ada yang katanya akal dengan apa sih, kadar si Anida yang tinggi, itu kayaknya belum ada penghutianya sih. Menurut gue film tentang S.C.O.G. tuh, gue jadi lebih concern ke ayahnya Myrna ya. Di situ ayahnya Myrna tuh bilang, dia ngeluarin banyak uang untuk kasusnya Myrna. Jadi bukan ngeliat siapa pembunuhnya Myrna, tapi di mana penyelesaian masalah dari kasus Myrna itu sih, kayaknya seru dan akan banyak pihak yang dilibatkan. Yaitu tadi tanggapan masyarakat, tapi kita juga ingin melibatkan bahwa siswa yang ada di sini, silakan Cik yang ingin bertanya. Ya, Cik. Cik, mungkin langsung aja bertanya ini ke Prof. Gayus. Mungkin pertama ya Prof, kita kan sekarang setelah film ini ramai, netizen kembali bertanya-tanya gitu, bahwa ada potensi si Jessica ini tidak bersalah gitu. Nah, kira-kira apakah kasus ini memungkinkan untuk terbuka, untuk diajukan banding lagi, dan kita kembali menelisih kasus ini lebih jauh. Terus yang kedua, kita kan melihat banyak informasi yang akhirnya terangkum lebih besar, terlebih banyak di dalam film ini gitu. Dibandingkan mungkin kemarin 40 kali sidang, kasusnya kayaknya tidak holistik, terekam, kira-kira apakah hukum dapat menjangkau, ada alat lain nih, seperti film untuk menjangkau kebenaran dalam hukum. Mungkin itu Prof. Silakan Prof. Terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengatakan sesuatu tentang hiruk-pikuk yang terjadi, sehingga mahasiswa juga mempersoalkan, masyarakat juga mempersoalkan, adalah karena putusan hakim. Dalam kasus ini 20 tahun. Nah, kenapa hakim memutus 20 tahun? Saya tidak termalaman menjadi hakim agung dibanding yang saya alami, yang sebelumnya di profesi hukum ini, advokat cukup lama. Saya sebagai legislator dua periode, yang 10 tahun di DPR, kemudian baru 7 tahunan saya di Mahkamah Agung. yang saya rasakan adalah bagaimana, memikirkan bagaimana hakim itu memutus dengan dasar apa. Ini terlalu jawaban juga. Hakim ini memutus dasarnya adalah, adanya persesuaian, perbuatan, yang diukur dengan alat bukti yang sah, menurut undang-undang, yaitu saksi, kemudian ahli, nah tadi disinggung banyak mengenai ahli. Kemudian diantaranya ada juga, keterangan terdakwa. Kemudian ada hal lain, yaitu keyakinan hakim, dan mungkin ukurannya adalah petunjuk. Petunjuk itu dua hal, sebenarnya yang mengerucut menjadi, hakim itu yakin. Itu saja. Oleh karena itu, kalau kita bicara kasus ini, atau perkara ini, maka yang diputus 20 tahun itu, persesuaian untuk menuju kepada, sesuatu yang tidak tersangkal, atau tidak bisa disangkal lagi kebenarannya. Menurut apa yang menjadi tujuan itu, fakta-fakta hukum. Itu pikiran hakim. Nah oleh karena itu, kalau saya mengatakan apa yang bisa diputus 20 tahun, ya memang ada persesuaian, yang tak terbantahkan dari fakta-fakta hukum, menurut undang-undang bukti, alat bukti yang sah. Yang lima, kemudian ditambah dengan, hakim ini yakin karena adanya petunjuk. Nah oleh karena itu, saya akan mengatakan di sini, bahwa apa yang diputus itu, ya itulah sebenarnya yang sudah menjadi, kesimpulan atau menjadi, keyakinan hakim, untuk memutuskan perkara ini. Kalau masyarakat di luar luas, seperti Mas Yoh bertanya, bagi saya ada konsep buku yang memang memandang itu. Sosial justice di luar itu, yang orang menyebut sebagai apa ya, keadilan yang di masyarakat, itu penting. Tetapi, hakim tidak pernah boleh memperhatikan itu. Jadi, suara yang corongnya masyarakat itu, tidak memperhatikan hakim. Demikian, undang-undang pun tidak corongnya hakim. Hakim mempunyai kemandirian, hakim kalau bagi saya mengukur dengan persesuaian. Sesuai tidak. Saksi mengatakan apa, ahli mengatakan apa, kemudian terdakwa juga mengatakan apa. Lalu hakim mempunyai keyakinan dari petunjuk yang ada. Itu kirakan pikiran hakim. Tetapi kalau perkara ini, saya memperhatikan ada tiga hal, sebenarnya mengenai, perencanaan pembunuhan, 340. Di pasar 340 ini, terberat ada wan mati. seumur hidup dan 20 tahun. Kenapa dipilih 20 tahun? Hakim mengambil 20 tahun. Ketika peristiwa ini terjadi, saya masih bersatu seorang hakim agung ketika itu, dan saya juga dan kawan membahas. PN sedang mempersoalkan hal-hal yang terungkap di tayangan TV. Itu kami di Mahkamah Agung melihat. Ya pikiran kami bersama. Dengan apa yang diputuskan. Yang putusnya itu, adanya persesuaian. Jadi apa yang terjadi dengan disengaja, direncanakan, merampas nyawa orang, dengan sadis dan kejam. Dimana kejamnya perkara ini? Seseorang yang minum, si Anidra itu sengsara sekali itu matinya itu. Menurut ukuran-ukuran yang saya temukan literatur. Tidak langsung mati itu. Sesuatu nafas yang luar biasa memuncak dan sebagainya. Nah ini sadis. Tetapi kenapa dipilih 20 tahun? Dipilih 20 tahun karena JPU mendakwa kemudian menuntut. 20 tahun memang. Hakim memilih 20 tahun karena tidak mati. Kenapa tidak hukuman mati? Yang lain hukuman mati. Banyak. Saya juga banyak memutus hukuman maksimal. Untuk pidana pembunuhan berencana. Kemudian kenapa tidak semua hidup? Kenapa 20 tahun? Ini persesuaian yang diukur oleh hakim. Jadi hakim itu sebenarnya paling ringan. Seperti hari ini. Kalau saya boleh berperluan sebagai hakim ya saya paling akhir. Dan saya cuma ngomong sedikit sebenarnya. Karena apa? Persesuaian dari pembicara yang lain. Mempersoalkan ahli. Mempersoalkan bagaimana dia menggunakan alat membunuh itu. Bagaimana mengukur. Tadi Prof Kiki ini sahabat saya di PT IKA nih. Saya kemarin ke SISP MTI. Bapak juga ada di situ katanya. Belum lama ini. Jadi tugas saya memang di bidang hukum sampai hari ini. Walaupun saya bukan hakim lagi. Saya juga mendidik di mana-mana. Mengajar pidana di mana-mana. Tetapi kira-kira kalau ukuran saya hari ini sebagai hakim. Maka hanya satu. Adanya persesuaian perbuatan terhadap alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti menguatkan saja. Tapi alat bukti inilah yang digunakan untuk mengukur. Termasuk ahli. Ada ahli psikologi. Ada yang lain. Itu menjadi ukuran-ukuran yang lima tadi. Keterangan ahli. Demikian. Dan memang kita patut menghargai juga. Dan kita tahu hukum mengatur demikian. Bahwa keyakinan hakimlah yang kemudian akan memutus. Fonis terhadap terdakwa tersebutkan Prof Gayus. Tapi juga timbul banyak pertanyaan dari publik. Dengan menyeruaknya kasus ini kembali. Putusan tersebut kan memang sudah ingkrah ya. Sudah mengikap begitu ya. Apakah kemudian mungkin masih ada celah untuk berubah. Dengan berbagai misalnya barang bukti baru dan juga lain-lain. Seperti apa Prof? Ini ada dua pengertian. Kalau peninjauan kembali dipakai sebagai ukuran upaya hukum luar biasa. Itu di Mahkamah Agung selama saya bertugas. Saya juga di bidang ini. Saya di bidang umum ya. Di Mahkamah Agung ini. Narkotika dan sebagainya itu bidang saya. Sampai dengan pembunuh berencana. Kemudian terorisme. Nah memang kalau dibiarkan PK ini berulang-ulang. Maka keadilannya akan juga terduksi. Tidak ada kepastian hukum. Tetapi Mahkamah Konstitusi telah memutus pada tahun 2013. PK hanya sekali. Perkara ini telah di PK. Sudah ya. Sudah di PK. Dengan putusan sama. PK itu tidak bisa menambah hukuman. Tapi bisa mengurangi sebenarnya. Tapi ternyata Hakim PK tidak juga mengurangi. Nah ini bagi saya adalah sudah ada persesuaian dari tingkat pertama. Tingkat banding. Tingkat kasasi. Dan tingkat PK. 20 tahun terus. Artinya apa? Saya meyakini bahwa memang yang layak ya. Misalnya ini sebenarnya yang tidak bisa dibantahkan. Kalau nanti ada keadaan baru. Sebagai nofum misalnya. Ya celah jaksa tidak bisa lagi PK. Kemudian waris atau hari waris. Atau yang bersangkutan. Terbindah. Tidak bisa juga. Karena sudah satu kali. Nah ini persoalan sebenarnya. Tidak ada cara lagi. Tidak ada lagi. Tetapi karena MK di tahun 2013 itu sudah memutuskan tidak boleh lagi PK. PK boleh lebih dari sekali. Tetapi MK membuat suara edaran nomor 7. MA yang membuat edaran nomor 7 tahun 2014. Setelah putusan MK ini menjadi polemik. Apakah yang betul akan dianut di Manatai bagi saya yang paling bertanggung jawab itu adalah DPR sebenarnya. DPR harusnya ambil sikap. Bang Johnson. Saya ada pertanyaan politik nih Prof. Tadi di awal saya mengatakan bahwa pada waktu polisi mengeluarkan pendapat tentang bagaimana latar belakang Jessica. Ada semacam kesepakatan bahwa tidak bisa ditutup hukuman mati dan lain sebagainya. Saya ingat juga kasus narkoba yang ada hubungannya dengan soal hukuman mati. Bagaimana kita tunduk pada Australia dan itu jadi negosiasi. Pertanyaan saya apakah tidak ada latar belakang politik juga soal hukuman 20 tahun itu. Memang secara teori seperti yang Prof bilang, oh iya itu bisa 20 tahun seumur hidup dan mati. Sambo bisa mati. Kenapa yang ini tidak mati padahal Prof adalah orang yang selalu memfonis maksimal mati. Padahal ini katanya kejam. Nah ini apakah tidak ada latar belakang politik-politik kayak begini hubungannya sehingga kita tidak independen gitu loh. Sebenarnya pengaruh politiknya perlu ada satu definisi yang tepat ya. Politik bisa berupa kebijakan. Politik bersifat kebijakan. Politik hukum. Kebijakan hukum pemerintah menggunakan sikap hukum seperti apa. Tapi ada politik praktis yaitu kepentingan politik di partai politik. Nah ini tentu dibedakan. Saya tidak jelas Pak Johnson menggunakan yang mana. Kalau katakan menggunakan politik kepentingan lembaga. Satu lembaga menggunakan kepentingan. Itu tentu tidak mungkin. Hakim ini idealnya harus independen. Tidak boleh terpengaruh apapun idealnya. Bagaimana praktiknya ya manusia biasa. Mungkin boleh atau mungkin saja bisa terpengaruh. Tapi idealnya hakim itu netral. Mendengarkan semua. Di semua negara. Mau negara dengan sim juri apa tidak. Itu tetap sama. Hakim itu mendengarkan sebenarnya. Mendengarkan dan mencari persesuaian. Dan tidak akan tergiring opini masyarakat yang mayoritas ya Pak. Tidak bisa. Tadi saya sebutkan istilah la bonce de la société. Itu tidak akan. Tidak terseret dengan berita masyarakat. Mungkin yang saya ingin tanyakan Profia di sini. Mungkin tidak dalam kasus ini kemarin itu. Dalam persidangan itu hingar-bingar. Hingar-bingar yang saya rasakan. Jadi misalnya saya jadi saksi ya. Jadi ahli itu. Datang itu sudah kayak saya juga seperti itu dulu juga jadinya. Jadi yang saya sepertinya akhirnya jaksa menanyakan saya kayak saya yang disidang loh. Benar-benar kursi panas katanya. Tapi Alhamdulillah mungkin waktu itu saya ketawa-ketawa aja. Saya pikir lucu aja gitu loh ngeliatnya. Tapi saya pikir ini orang lain gimana ya. Untung aja saya cuek waktu itu ya. Jadi jaksa itu kayaknya kayak mau nakam itu kayaknya. Jadi maksud saya itu. Prof jadi gini. Apakah tidak mungkin karena opini yang berkembang. Kemudian ini Jessica pasti salah. Tapi hakim itu saya enggak tahu hukumnya seperti apa ya. Di apa namanya di istilahnya itu. Iya jadi dia diungsikan itu loh. Jadi jangan lagi dia enggak boleh dengar TV. Enggak boleh dengar apa. Karena Pak sampai ke rumah misalnya ini maaf nih Prof ya. Biasa ibu-ibu kan ngomong. Pak itu gimana itu Pak Jessica salah tuh. Ibunya yang ngomong. Anaknya yang penuhnya. Jadi warung kopi jadinya di rumah oke di. Dia netral katanya. Tapi di rumah anak perempuan yang ngomong gini. Terutama istri ibu-ibu tadi. Oke. Bisa enggak hakim seperti itu nih. Tentunya hakim di masa sekarang. Di apa? Sudah berbeda. Isolasi ya. Dengan kemajuan teknologi. Tidak bisa hakim itu di safe house kan begitu. Tidak bisa lagi. Toh ada tayangan TV. Ada internet dan sebagainya. Jadi hakim memang diminta untuk bisa. Tidak terpengaruh ya. Baik oleh undang-undang sendiri. Tidak memakai hakim. Undang-undang digunakan. Istrinya Prof di rumah masalahnya. Sama ya. Sebenarnya disitu ada di uji. Ada orang mengatakan. Putusan hakim terkantum makan paginya. Ada itu. Bapak Ibu terima kasih banyak. Tapi luar biasa kalau membahas Jessica. Nampaknya tidak akan ada ujungnya. Meskipun Jessica yang saat ini sudah dibui. Selama 20 tahun. Catatan demokrasi akan segera kembali selesai lagi Prof Kiki. Oke beberapa detik. Oke beberapa detik boleh Prof. Tinggal Prof. Kembali ke TKP. Sientifik. Pendekatan saintifik. Oke. Jadi dua ahli menentukan saat kematian. Bekerja secara terpisah. Lalu menghitung. Kapan racun itu dituang. Diminum. Dua-duanya ketemu jam 16.40 sampai 16.55. Nah. Lalu dihitung. Siapa dalam waktu 15 menit itu yang ada disitu. Ada empat orang itu tadi. Sebelumnya ada empat orang. Pada 15 menit itu hanya ada Jessica. Selesai. Bagi saya selesai. Tidak ada bukti langsung. Tapi pada saat rentang waktu yang kemudian dimungkinkan itu. Hanya ada Jessica di sana. Itu bukti langsung itu. Selesai Prof. Kita belum selesai Prof. Kita masih ada satu segmen lagi ya Maria. Tetaplah di Catatan Demokrasi Pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ka andru, ka maria, tamu undangan, mahasiswa, mahasiswi, pemirsa, TV1, Catatan Demokrasi. Semoga semua selalu dalam keadaan sihat walafiat. Selalu diberi hidayat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbul Alim. Ada kisah singkat. Hikmah di dalamnya. Ada seorang miskin, orang awam. Lagi mancing ikan. Setiap hari dapat berapa ikan. Makan sebagian, jual sebagian. Tiba-tiba ketika beliau mancing ikan. Datang seorang kuat, besar. Dia menambil ikan tanbah hak. Kata beliau, ini ikan saya. Ikan keluarga saya. Tolong biarkan. Kata beliau. Akhirnya mukul dia. Sambil jatuh. Bawa ikan pulang. Kata seorang, Ya Allah. Dia telah menambahkan kekuatan terhadap diri. Ya Allah tambahkan kekuatanmu terhadap dirinya. Itu saja. Sambil berjalan. Ketika beliau dengan ikan yang baru keluar dari laut. Biasanya ikan masih hidup sedikitlah. Gigit jari dia. Kalau gigit dia ringan. Tidak mengharuskan sama sekali. Tapi tidak lama, jari dia sakit. Negeri. Akhirnya sakit lagi. Pergi ke dokter. Apa masalahnya penyakit? Akhirnya suruh dokter harus dipotong jari dia. Supaya penyakitnya tidak menalir. Tidak lama lagi setelah potong tangannya sakit. Suruh potong tangannya sebelum menalir ke tubuhnya. Tidak lama sampai sikunya. Sampai kata dokter, orang baik, orang salih. Cari. Kayaknya untuk menzalimi orang. Segera minta maaf. Karena bukan masalah penyakit. Langsung dia cari. Dia ingat. Orang yang menzalimi dia. Hikmahnya seorang yang menzalimi orang lain. Tidak mungkin selamat. Dunia maupun akhirat. Tidak mungkin tenang hatinya. Tidak mungkin nyaman sama sekali. Allah tidak suka, tidak rida dengan ke zaliman. Walaupun terhadap sesama muslim, Allah tidak suka. Walaupun ke zaliman itu sesama manusia, baik dia orang muslim maupun tidak, Allah tidak rida. Karena itu saudara, hati-hati jangan menzalimi orang lain. Kalau tidak dihukum di dunia, pasti dihukum di akhirat nanti. Dan hukuman dunia masih lebih ringan daripada hukuman akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.